Intro Sudah tak heran lagi, kalau brand satu ini paling giat mengeluarkan laptop yang cukup menarik perhatian. Selain tampilannya yang premium, pilihan spesifikasi yang ditawarkan juga menggaet semua pasar. Kali ini gaya font kedatangan laptop dari Asus, seri VivoBook A442U, versi prosesor Intel i7. Bisa dibilang, laptop ini versi bongsornya dari ZenBook UX410, laptopnya para content creator. Kenapa bongsor? Ya karena bodinya yang cukup tebal. Sebelum mulai review, kita cek dulu apa saja yang bakal kalian dapatkan jika membeli laptop ini. Ya disini terlihat, box coklat dengan tulisan VivoBook, cukup besar ya. Kita tengok ke belakang, ada beberapa ikon sertifikasi, keamanan, dan lain-lain. Disini juga ada keterangan spesifikasi singkat dari laptop. Saya tampilkan di layar. Oke, disini terlihat rapi dengan box pengaman dan diselimuti pelindung juga. Ya ini dia, warna laptopnya dengan sentuhan warna gold. Keren ya, saya simpan dulu. Lalu ini ada chargernya. Charger laptop masa kini, lebih praktis. Lanjut disini ada buku panduan. Dan terakhir kartu garansi. Yap, habis semua. Inilah dia isi dari box VivoBook A442U. Desain yang premium dengan sentuhan warna gold. Di belakang layar ini diberikan tekstur khusus. Hingga sidik jari atau minyak gak nempel atau membekas pada casing ini. Cukup brilian, mata awam ini mengira berbahan logam. Namun setelah dipegang, terasa dari bahan plastik. Selanjutnya, tengok bagian sisi. Terlihat tebal bodinya dibanding ultrabook. Bagian kiri terdapat lubang charger, LAN port, VGA port, HDMI, lubang USB, USB Type-C, dan kunci. Sisi bagian depan ada 4 LED notifikasi. Dan di bawahnya ada lubang speaker. Lanjut ke sisi lainnya. Memanfaatkan ketebalan bodi disematkan DVD room. Lalu ada lubang USB, lubang jack audio, dan lubang SD card. Dan bagian sisi belakang, hanya terdapat lubang pengeluaran suhu panas dari laptop. Lanjut ke panel dalam. Saat membuka layar laptop ini, setidaknya memerlukan dua tangan, karena bodi laptop ikut terangkat. Layar laptop yang terbentang seluas 14 in dengan resolusi Full HD, warna lebih tajam, dan action matte pada material display-nya memberikan kenyamanan menatap lebih lama dan tidak silau, meski sekitar ruangan banyak cahaya. Tepat di tengahnya, ada kamera yang bisa digunakan untuk webcam dan lainnya. Hanya saja gaya phone tidak suka, frame layar berasa tebal, apalagi bagian sudut ini kurang solid. Ada bunyi kletek-kletek gitulah. Lanjut ke bagian bawahnya, bodi berbahan plastik ini diberi sentuhan tekstur yang menawan hingga menyerupai logam, khusus untuk bagian keyboard laptop, cukup empuk, dengan jarak antar touch yang lebih pas di tangan gaya phone. Ditambah touchpad yang responsif, akurat, dan daguk keyboard yang lebar membuat lengan ini nyaman bersandar. Namun, untuk seri ini, tidak memiliki backlight pada keyboard, dan penempatan touch power di sisi kanan agak kurang pas karena sering ketukar dengan tombol delete. Pada akhir bulan November kemarin, Asus sudah resmi bekerjasama dengan Microsoft. Nah, laptop terbarunya ini sudah dibekali Windows 10 resmi lho, original. Gaya phone sarankan, kalian wajib pakai Windows 10 resmi? Kenapa? Ada beberapa keunggulan yang cukup bagus dibanding yang bajakan. Selain mendapatkan Windows update yang terpercaya, laptop kalian akan terlindungi dari segala serangan seperti virus, malware, dan lain-lain. Selain itu juga, ada beberapa update fitur dari Windows 10 ini saya tampilkan di samping layar. Beralih ke Vforma, saya cukup senang sekali mencoba laptop ini. Sebagai konten kreator video, laptop ini bisa mengolah, menjalankan aplikasi Adobe Premiere, khususnya CS6, dengan lancar. Perpaduan antara prosesor Intel i7-7500U, kartu grafis Nvidia 940MX, dan RAM 8GB ini, bekerja dengan sangat optimal. Belum menemukan lag saat editing video, namun karena tidak disematkan SSD pada laptop ini, pada awal buka aplikasi agak terasa lama. Khusus bagian audio, telah tertanam teknologi Sonic Master, yang membantu audio laptop ini, lebih gahar lagi. Segala aktivitas Gaya Phone menggunakan laptop ini, daya tahan baterainya cukup baik. Proses charging ulang pun, terbilang cepat. Oke, so far Gaya Phone suka sekali dengan desain laptop ini, tampilan elegan, kinerja kuat, daya tahan lama, plus garansinya 2 tahun gitu loh. Oke, cukup sekian review singkat laptop Asus VivoBook A422U, ala Gaya Phone. Bila kalian suka, klik tombol like dan share juga ke teman-teman terdekat kalian. Subscribe channelnya Gaya Phone, dan pantangin terus ya, bakal banyak info gadget terbaru nanti. Dadan undur pamit, wassalam. dan share juga ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.